Intro Oke, bagaimana jika kita ingin melakukan sebuah animasi? Kita hanya butuh memberikan disini X plus sama dengan DX Karena kita sudah mempunyai DX dan jika kita menambahkan juga Y plus sama dengan DY Maka kita akan bisa mendapatkan animasi dan jika saya coba run S Java Applet Oke, saya mempunyai ini tapi tidak bergerak karena di start saya belum memberikan fungsi ini Saya menambahkan TH.start Oke, burung buka, burung tutup dan titik koma Dan sekarang jika saya run S Java Applet Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Dan jika saya mungkin saya ubah ke 17 Saya run S Java Applet Oke, saya memiliki tampilan yang semacam itu Dan kita bisa membuatnya tidak hilang dan tampil-hilang tampil semacam ini Dengan menggunakan double buffer Oke, saya kembalikan ke 60 Dan saya membutuhkan lagi satu disini Klik kontrol dan spasi Dan ketikan update Disini saya akan memberikan ini Klik dua kali Dan saya hilangkan Lalu saya hilangkan Dan disini saya ganti dengan G Oke, semacam itu Lalu saya menambahkan di atas Private Dan disini image Sama dengan mungkin I IMP Dan disini private Lalu graphic Lalu graphic Dan sama dengan GBG Double graphic Double buffer Mungkin semacam itu Dan Oke, saya tidak memakai sama dengan disini Dan Oke Lalu Jika kita lihat di import Kita sudah mempunyai graphic Oke, disini kurang S Saya sudah mempunyai graphic Dan disini image kita masih belum punya Dan saya Lakukan import Image Dan Sekarang saya sudah mempunyai import Apload Color Dan Sekarang sudah tidak ada Peringatan error Lalu Saya Melakukan Ini di update Saya mengetikan If Dan IMG IMG Sama dengan Null Lalu Disini Saya Memberikan IMG Sama dengan Create Image Dan Kurung buka-kurung tutup Disini Ada Saya membuat dua parameter Dan Saya memberikan This Lalu A Titik Dan Get Jika saya Marker ini Get Bit Lalu Komah This Dot That Hey Dan di bawahnya Dbg Get Graphic Graphic Okay Img Dot Get Graphic Oke Semacam itu Dan Titik koma Oke Saya rasa Super benar semua Dan di bawahnya Saya memberikan Dbg Dot Set Color Dan Get Background Lalu Saya memberikan Titik koma Lalu di bawahnya Adalah Dbg Dot Fill Fill Rack Dan disini Adalah Null Lalu Null Dan Disini Adalah This Dot Get With Lalu disini Adalah This Dot Get Hit Oke Titik koma Lalu di bawahnya Dbg Dbg Color Dan Foreground Tidik koma Lalu Paint Dbg Selanjutnya Selanjutnya Adalah G Dot Draw Draw Image Dan disini Img Lalu Null Dan disini Null Dan disini Giz Lalu Titik koma Oke Dan sekarang Jika Saya simpan Semua Lalu saya Run As Java Applet Saya sudah Tidak mempunyai Seperti tadi Yang Patah-patah Atau Hilang Dan Oke Mungkin Saya Rubah disini Mungkin 17 Jika saya Ganti Dengan 17 Run As Java Applet Oke Oke Saya rasa Lebih Halus ini Dan Jika Saya Kecilkan Mungkin Satu Saya Coba Lagi Oke Dan Saya Rubah Di Oke Saya Memberikan Di Init Set Saya Memberikan Set Set Size Set 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 Size Saya Memberikan Set Size Dan disini Mungkin 50 500 Dan disini 300 Oke Jika saya Memberikan Ini Dan Detek Komat Jika saya Run as Java Applet Oke Saya Sudah Mempunyai Tampilan Yang Lebih Besar Dan Disini Kita Sudah Mempunyai Semacam Dan Saya Rasa Oke Run as Java Applet Dan Kita Sudah Mempunyai Tampilan Yang Lebak Oke Kita Lanjutkan Ke Materi Selanjutnya Salam Selanjutnya 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 Selanjutnya